Intro Hai Trippers, selamat datang kembali di channel iTrip ID. Di daerah Palembang terdapat sebuah situs bersejarah yang saat ini banyak menarik perhatian orang awam ataupun para peneliti arkeologi dari dalam negeri. Pesona alam dan pemandangan sekitar adalah salah satu daya tariknya. Selain itu juga terdapat banyak sekali ditemukan bukti sejarah pada masa pemerintahan kerajaan Sriwijaya di masa lampau. Kawasan ini dibuka untuk umum tanpa batasan orang dan kepentingan. Bagi Anda yang juga gemar melakukan kunjungan sejarah, tentu akan menjadi satu referensi destinasi tujuan yang wajib masuk list Anda. Akan banyak sekali ditemukan fakta-fakta menarik dan juga barang arkeolog untuk dilihat serta dipelajari. Kapan lagi berwisata tapi tetap mendapatkan ilmu pengetahuan sejarah yang banyak kalau tidak di Bukit Siguntang? Daya tarik yang dimiliki Bukit Siguntang Kisah dan latar belakang sejarah yang mendasari keberadaannya menjadi satu daya tarik bagi pengunjung untuk datang. Banyak yang mengatakan bahwa berdasarkan temuan benda arkeologi di sekitarnya berupa arca ataupun artofak yang ada memiliki hubungan erat dengan perkembangan yang terjadi di masa kerajaan Sriwijaya. Bahkan karena banyaknya ditemukan artefak ataupun arca yang bernilai spiritual untuk agama Buddha, maka muncul anggapan bahwa dahulunya merupakan tempat persembayangan. Ahli arkeologi dan juga sejarah telah melakukan penelitian terkait dengan beberapa peninggalan bersejarah yang ada di sana seperti artefak buddhisme yang banyak sekali muncul sebagai satu bukti sejarah keberadaan kerajaan Sriwijaya pada masa lampau. Pada salah satu spot di Bukit Siguntang terdapat satu komplek pemakaman yang dipercaya orang banyak sebagai tempat dikuburkannya raja dan tokoh bangsawan pada masa kerajaan Melayu kuno. Komplek ini dipenuhi dengan pemandangan hijau dari taman pohon yang menghiasi sekitarnya. Selain itu terdapat pula jalan setapak yang dibangun untuk memfasilitasi para pengunjung yang datang berziarah. Alamat lokasi Bukit Siguntang Bukit Siguntang bisa dijangkau pada titik lokasi yang beralamatkan di daerah Bukit Lama, wilayah Ilir Barat, Palembang, Sumatera Selatan. Saat ingin pergi untuk pertama kalinya Anda bisa memanfaatkan fasilitas umum yang ada tidak jauh dari lokasi yaitu bus. Bila menggunakannya sebagai pilihan untuk mencapai lokasi, maka rute yang harus diambil yaitu melalui halte simpang SMA 10B dengan jarak sekitar 8 menit. Kegiatan yang menarik dilakukan di Bukit Siguntang Berwisata tanpa melakukan swap foto tentu akan terasa tidak lengkap. Pada area wisata Bukit Siguntang, Anda diperbolehkan juga untuk mengambil gambar dan juga membawa kamera. Sehingga tidak perlu khawatir lagi untuk berbagi cerita di sosial media ataupun mengenangnya sebagai koleksi Anda. Banyak sekali spot menarik yang bisa dijadikan latar belakang. Salah satunya yaitu hamparan luas hijaunya rumput dan pohon di sekitaran perbukitan. Anda juga bisa menjadikan arca dan artefak yang ada di sana sebagai objek untuk menjadi bagian dari jepretan gambar yang terabadikan. Tentu ini akan menjadi salah satu koleksi yang lebih bermakna dan memiliki nilai edukasi. Sebagai salah satu situs bersejarah yang banyak menyisakan puing-puing kenangan kejayaan kerajaan Sriwijaya dan Melayu Kuno pada masanya, tentu tidak heran jika tempat ini banyak mendapat perhatian pengunjung. Orang-orang yang datang kebanyakan memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi atas pembuktian sejarah yang pernah berlangsung di lokasi tersebut. Fasilitas yang tersedia di Bukit Siguntang Fasilitas dari Bukit Siguntang yang semakin hari semakin ramai pengunjung saat ini sudah mulai dilakukan pengembangan. Banyak sekali dibangun sarana dan prasarana penunjang yang dikhususkan untuk kenyamanan pengunjung yang datang singgah di sana. Seperti perbaikan toilet umum dan penambahan jumlahnya, dan juga dengan area parkir agar bisa menjamin keamanan kendaraan pribadi Anda. Itulah ulasan yang ada dalam beberapa informasi terkait destinasi Bukit Siguntang. Tidak ada salahnya mengambil jadwal untuk rencana kunjungan sejarah ke bukit ini saat liburan datang. Selain bisa menenangkan pikiran, juga bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa juga untuk menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan agar perjalanan Anda menjadi lebih menyenangkan. Terima kasih.